Intro Ini adalah Wai Ngapu Sebuah kota kecil yang penghuninya tidak jauh berbeda dengan kota-kota kecil lain yang menggunakan tradisi lokal untuk bertahan terhadap gelombang modernisasi Secara turun-temurun, para tetua di Wai Ngapu mengajarkan bagaimana alam memberikan berbagai hal pada manusia untuk membentuk sebuah peradaban dan kebudayaan Alam yang juga membawa manusia menemukan hal-hal dari yang bersifat fisik seperti makanan, alat-alat yang membantu untuk bertahan hidup seperti alat bercocok tanam, membuat sandang, juga bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan berlindung Berada di regional Asia Tenggara Tepatnya di wilayah teritori negara Indonesia bagian timur Wai Ngapu adalah bagian dari kepulauan Sumba Sumba dan menggunakan bahan-bahan alami sebagai pewarnanya Proses manual yang masih mengandalkan alat sederhana dan keterampilan tangan dan juga menuntut kesabaran dan ketekunan tinggi Dan produk sandang yang berupa kain tenung ini juga merupakan ikon dan aura dari nilai-nilai budaya Sumba itu sendiri Produk ini terkenal dengan sebutan tenung ikat Sumba Tenung ikat Sumba mempunyai keunikan tersendiri dari segi tekniknya Mulai dari cara mempersiapkan benang, pola atau patternnya hingga proses menenung itu sendiri Banyak dari mereka melakukannya di sela aktivitas sehari-hari mereka di rumahnya masing-masing Hal ini menggambarkan bagaimana kuatnya ikatan personal mereka dengan kain tenung yang mereka buat Proses regenerasinya pun berlangsung secara natural yaitu para orang tua dengan tulus mengenalkan dan mengajarkan proses tenung pada anak-anaknya Kebanyakan masyarakat Sumba mempunyai skill tinggi dalam penurun dan sekaligus memiliki kesadaran agak kelanjutan dan kelestarian tenung ikat Sumba diwariskan pada generasi berikutnya Sebuah produk yang syarat dengan pesan dan filosofi Ini menandakan betapa besarnya nilai kain tenung ikat bagi masyarakat Sumba Dari kejadian sehari Mulai dari kelahiran, kematian, keberadaan minatang di sekitar hingga aspek-aspek kehidupan lainnya inilah yang menjadi dasar dari pola estetis pembuatan kain tenung ikat Sumba ini Dan ini tidak terlepas juga dari semangat kebersamaan dan optimisme dari masyarakatnya Tarihan itu adalah tarian yang merupakan akumulasi dari olahrasa gerak mereka Tarihan itu adalah tarian yang merupakan akumulasi dari olahrasa gerak mereka dan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai estetika seni gerak Gerakan tarian di dasari gerakan konses milenun yang diberi sentuhan simbolik ini tidak berbeda dengan cara mereka memberikan sentuhan simbolik pada pola-pola di kain tenung yang mereka buat Berarti tidak berbicara dengan kain tenung dengan kain tenung dengan kain tenung dari kain tenung Terima kasih. Terima kasih.